Linsuan mengerutkan kening saat mendengar ini. Apakah keluarga Sia begitu hina? Dia berkata, bisakah Anda memberitahu saya seberapa kuat keluarga Sia? Nak, kau bahkan tidak tahu seberapa kuat keluarga Sia, dan kau berani menjadikan mereka musuh. Kaisar mayat terkejut. Linsuan berkata, tidak peduli seberapa kuat mereka, bisakah mereka lebih kuat dari Raja Surgawi? Kaisar mayat menggelengkan kepalanya. Tentu saja, mereka tidak sekuat Raja Surgawi. Namun, keluarga Sia juga sangat menakutkan di sembilan kehaningan. Keluarga Sia selalu tinggal di sembilan ketenangan dan merupakan keluarga super. Ada banyak orang jenius dan kaisar agung di keluarganya. Bahkan ada seorang dewa bumi di keluarga Sia. Begitu dahsyat. Linsuan mengerutkan kening. Itu tidak benar. Jika ada makhluk abadi di bumi, apakah kamu berani membalas dendam pada keluarga Sia? Dia tidak mempercayainya. Kekuatan seorang bumi abadi jauh melampaui kekuatan kaisar-kaisar besar lainnya. Jika makhluk abadi di bumi itu terbangun, tentu saja aku tidak akan berani. Namun, sejuta tahun yang lalu, terjadi pertempuran hebat. Ketika sembilan ketenangan terbuka, banyak sekali ahli dan pusat kekuatan sembilan ketenangan melakukan ekspedisi ke alam semesta, ingin menaklukkan tempat-tempat lain. Mereka bahkan ingin menaklukkan sembilan surga dan sepuluh tanah lainnya. Namun, mereka gagal. Faktanya, mereka terluka parah. Dewa bumi dari keluarga Sia terluka parah dalam pertempuran besar itu. Pada akhirnya, dia hanya berhasil melarikan diri dengan setengah nyawanya. Sejak saat itu, dia tidur di tempat paling kuno milik keluarga Sia. Sampai sekarang, dia mungkin belum bangun. Pulihkan dirimu. Ada hal seperti itu. Lin Suan terkejut ketika mendengar ini. Apakah pertempuran sejuta tahun yang lalu terkait dengan pedang naga besar? Dia bertanya diam-diam. Naga besar berkata, Ya, memang seharusnya begitu. Namun, aku tidak melukainya. Seharusnya pedang pemotong surgawi yang melukainya. Pedang pemotong surgawi. Lin Suan terkejut. Bukankah itu pedang perang yang sama dengan pedang pembunuh surgawi di tanganku? Konon, itu adalah pedang tempur milik seorang ahli yang tak tertandingi dan sangat kuat. Sekarang, dia hanya punya satu. Dilihat dari penampilannya, karakter yang serbat tahu ini seharusnya sangat menakutkan. Mungkinkah dia bahkan lebih mengerikan daripada makhluk abadi di bumi? Jika aku punya cara untuk melepaskanmu, apa yang akan kau lakukan? Kaisar mayat tercengang. Benarkah? Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Anak kecil, aku bisa merasakan bahwa kau hanyalah seorang raja sepuluh mahkota, bahkan bukan seorang kaisar agung. Meskipun peri kecil di sampingku ini adalah seorang kaisar agung, dia hanyalah api suci. Dia tidak bisa menyelamatkanku. Adapun mereka yang dari keluarga sia, mereka bahkan lebih buruk keadaannya. Memikirkan hal ini, kaisar mayat menggelengkan kepalanya. Lin Suan berkata, meskipun aku bukan kaisar agung, kartu trufku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Jadi, aku hanya ingin bertanya padamu, apa rencanamu sekarang setelah aku menyelamatkanmu? Tentu saja, dia akan mencari masalah dengan keluarga sia. Dia akan menjungkir balikan dunia dan membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Oke. Sudut bibir Lin Suan melengkung ke atas. Jika mereka membantu sia Jiuyu mencapai terobosan, mereka pasti akan menarik perhatian sembilan dunia bawah. Jika keluarga sia bertindak saat itu, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, dia harus mencari musuh untuk keluarga sia. Dengan begitu, keluarga sia tidak akan punya waktu dan tenaga untuk memperhatikan mereka. Ya, katanya. Namun, sebelum aku menyelamatkanmu, gunakan api sucimu untuk bersumpah demi Dao Surgawi. Anda tidak dapat mengancam atau menyakiti kami. Tidak masalah. Kaisar mayat buru-buru mengumpat dan semua orang menghela napas lega. Kemudian, Kaisar mayat menatap Lin Suan dan berkata, Anak muda, apa metodemu? Jika kamu berani berbohong padaku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Lin Suan berkata, kalau begitu perhatikan baik-baik. Dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan menebas rantai itu. Dengan bunyi dentang, api menari-nari. Seluruh aola mulai bergetar hebat. Kaisar mayat tertegun karena ia mendapati ada celah kecil pada rantai yang menjeratnya. Ya Tuhan, pedang macam apa yang ada di tanganmu itu? Mengapa ini begitu menakutkan? Itu memang berguna. Lin Suan sangat gembira. Setelah mengetahui bahwa pedang pembunuh abadi pernah melukai seorang dewa bumi, Lin Suan tahu bahwa mutu pedang pembunuh abadi seharusnya jauh lebih unggul daripada senjata ekstrim biasa. Setidaknya itu setara dengan seorang dewa bumi. Oleh karena itu, Lin Suan sekarang tidak memiliki masalah dalam memotong rantai dengan pedang pembunuh abadi. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan jiwa pedang naga agung. Oleh karena itu, hanya butuh waktu 10 hari bagi keduanya untuk bekerja sama. Lin Suan memotong rantainya. Cepatlah mundur, aku akan memutuskan rantai yang tersisa. Rantai-rantai ini membentuk suatu susunan. Jika satu putus, sisanya akan mudah. Oleh karena itu, kaisar mayat berkata dengan dingin, ayo pergi. Lin Suan dan yang lainnya melambaikan tangan dan meninggalkan istana bawah tanah. Mereka tiba di padang pasir. Kaisar mayat berkata, tidak cukup. Lanjutkan saja. Lin Suan dan yang lainnya segera mundur. Namun, kaisar mayat meraung ke langit. Suaranya seperti guntur, dan seluruh gurun retak. Pada saat itu, ada beberapa makhluk di dekat gurun. Mereka ketakutan. Apa yang terjadi? Ada beberapa tulang di gurun. Mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mereka semua berubah menjadi abu. Seluruh gurun tertembus. Sebuah lubang hitam tak berujung menembus langit dan bumi. Sebuah fenomena mengerikan bersinar ke segala arah. Pada saat itu, semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Sungguh mengerikan. Seorang guru yang tak tertandingi telah muncul. Sembilan ketenangan berbeda dengan surga. Surga itu sunyi dan tak ada seorang pun di sana. Nine Serenities agak mirip dengan Eternal Land. Ada banyak orang di sana. Namun, berbeda dengan tanah abadi. Di tanah abadi, hanya ada satu kekuatan, alam nirvana. Dan dalam sembilan ketenangan, seharusnya ada keluarga dan sekte yang berbeda. Akan tetapi, orang-orang ini tidak pernah keluar selama sejuta tahun. Langit di sembilan ketenangan berwarna hitam. Pada saat ini, miliaran bintang runtuh. Terdengar suara gemuruh yang panjang. Kemudian, rantai di langit hancur, dan kaisar mayat bergegas kembali. Dia mendongat dan tertawa. Akhirnya aku keluar. Hahaha, tawanya keras dan jelas, menggelegar di angkasa. Tak ada cara lain. Seorang kaisar dengan dua api suci terlalu mengerikan. Pada saat berikutnya, dia menundukan kepalanya dan menatap Lin Suan dan yang lainnya. Xia Jiwyu dan yang lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak. Ekspresi Lin Suan serius. Dia tidak takut. Dia mengepalkan pedang pembunuh abadi di tangannya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan pihak lain. Setelah menunggu beberapa saat, suasana menjadi hening. Kaisar mayat tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata, Nak, tunggu saja. Tidak lama lagi kamu akan mendengar berita tentang pertempuran keluarga Xia. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan meninggalkan gurun bersama ular piton tulang putih. Terima kasih telah berhasil menyelamatkan tuanku. Ini adalah harta karun yang kuambil saat aku bosan. Aku akan memberikannya kepadamu. Di langit, suara ular piton tulang putih terdengar. Pada saat berikutnya, sebuah kotak hitam jatuh dari langit. Lin Suan melambaikan tangannya, menangkapnya, dan membukanya. Itu adalah batu hitam dengan aura yang sangat mengerikan. Begitu aura itu mendekati Lin Suan, tubuh ilai sembilan yang milik Lin Suan secara otomatis bertahan dan berubah menjadi sembilan matahari. Jelaslah seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Hal ini mengejutkan Lin Suan. Hal ini tidak sederhana. Namun, dia tidak bisa menggunakannya. Dia memberikannya kepada Xia Jiuyu dan berkata, Penatua Xia, ambillah. Kamu seharusnya bisa menerimanya. Setelah Xia Jiuyu melihatnya, dia mengangguk. Sungguh aura sembilan keheningan yang mengerikan. Ini seharusnya batu sembilan keheningan. Nilainya pasti sangat tinggi. Kalau begitu, aku yang mengambilnya. Xia Jiuyu juga mengumpulkan kekuatan untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Lin Suan berkata, Jangan khawatir tentang keluarga Xia. Selanjutnya, mari kita cari tempat dengan Feng Shui yang baik. Kamu bisa menerobos dengan tenang. Kelompok itu melanjutkan perjalanannya lagi. Namun, badai sedang terjadi di sembilan serenitas. Banyak orang melihat cahaya hitam menembus kehampaan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Di bawah sana, kekuatan yang tak terbatas menghilang. Semuanya tersedot abis. Kekuatan yang tak tertandingi itu menyerang. Kemanapun dia pergi, dia menyerap kekuatan di sana dan menghancurkan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di sembilan keheningan terkejut. Seorang Kaisar Agung, yang sangat menakutkan. Monster tua macam apa yang muncul? 6022 Gurun itu sangat luas, dan Lin Suan beserta yang lainnya harus berjalan selama beberapa hari untuk keluar dari sana. Sueki menghela nafas dengan emosi. Aku adalah api ilahi, tetapi aku tidak bisa terbang. Kaisar mayat itu bisa terbang di langit. Tampaknya Kaisar Agung dengan dua api ilahi benar-benar mengerikan. Ya, Lin Suan mengangguk. Dia telah terperangkap selama bertahun-tahun, tetapi dia masih sangat kuat. Begitu dia pulih ke puncaknya, keluarga si akan mengalami sakit kepala. Bahkan di sembilan dunia bawah, Kaisar Agung merupakan eksistensi tertinggi yang berdiri di atas semua orang. Status mereka hampir sama dengan di alam semesta. Satu-satunya perbedaan adalah tidak hanya ada Kaisar Agung di sini. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Suan juga menjelajahi Gurun Hitam. Ia menemukan bahwa tempat itu tidak cocok untuk kultivasi. Setidaknya, dia tidak merasa puas dengan itu. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melihat hutan dan gunung. Lin Suan juga menggelengkan kepalanya. Tidak, itu sudah cukup untuk Sein dan kuasa Kaisar biasa. Akan tetapi, itu masih belum cukup bagi mereka untuk menjadi Kaisar Agung. Mereka tidak melakukan perjalanan cepat saat keluar dari sembilan dunia bawah. Jadi, mereka sering berhenti untuk beristirahat dan mengamati situasi. Ketika mereka tidak ada melakukan apa-apa, Lin Suan membawa Sueqi ke dunia pedang untuk berkultivasi ganda dengannya. Berkultivasi dengan sembilan yin dan sembilan yang pada saat yang sama sangat cepat. Terlebih lagi, Sueqi sekarang menjadi Kaisar Agung. Akibatnya, tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Suan menjadi semakin mengerikan. Lin Suan juga merasakan api ilahinya berdenyut. Tampaknya suamiku tidak lama lagi akan menjadi Kaisar Agung. Sueqi berkata sambil tersenyum ketika dia merasakan kekuatan benih api ilahi di tubuh Lin Suan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Namun, saya ingin membuat terobosan dengan api ilahi dan energi abadi. Lagipula, tidak mudah baginya untuk mengembangkan kedua kekuatan ini. Dia tidak ingin menyerah. Terlebih lagi, ayahnya, Dewa Alkohol, Kaisar Iblis, dan pengadilan surgawi semuanya gagal ketika mereka berperang melawan Paramita. Bisakah dia berhasil kali ini? Dia tidak yakin, jadi dia harus melakukannya secara ekstrim. Jika dia dapat mengolah api ilahi dan energi abadi secara bersamaan, dia mungkin dapat meningkatkan peluang keberhasilannya. Namun, Sueqi mengerutkan kening. Itu terlalu berbahaya, dia belum pernah mendengar ada yang berhasil. Bahkan para Dewa Bumi pun tidak akan berani melakukan hal itu. Meskipun kedua jenis kekuatan itu merupakan kekuatan yang melampaui segalanya, akan sangat sulit untuk menyatukannya dalam satu orang. Memang, Lin Suan juga merasakannya sekarang. Hanya dia yang memiliki tubuh ilahi tahap sukses besar dan citra Yin Yang. Hanya dengan menyatukan Yin dan Yang, api ilahi dan beniki abadi dapat berada dalam tubuhnya secara bersamaan. Kalau tidak, kalau itu orang lain, tubuhnya pasti sudah lama runtuh. Benar, kan, selalu ada jalan. Lin Suan berkata, benih api ilahi mudah ditingkatkan, tetapi kekuatan ki abadi agak lemah saat ini. Jadi, selanjutnya, saya harus menumbuhkan energi abadi. Ini tidak sulit. Sueqi berkata, ada banyak kaisar agung di sembilan nether, yang mengolah energi abadi. Sumber daya mereka seharusnya cocok untuk mengolah tubuh abadi. Meskipun Anda tidak dapat menyerap energi netherworld secara langsung, saya dapat membantu Anda mengubahnya. Ini adalah manfaat dari kultivasi ganda sembilan Yin dan sembilan Yang. Oleh karena itu, Lin Suan juga dapat berkultivasi dalam sembilan kehaningan. Tentu saja, jika dia sendirian, itu akan jauh lebih merepotkan. Kemudian, rombongan itu melanjutkan perjalanan mereka lagi. Sambil mencari tempat di mana Xia Jiuyu berhasil menerobos, Lin Suan memikirkan masa depan. Dia punya tebakan. Misalnya, dia bisa mengolah energi abadi dengan rinegan sebagai dasar jiwanya. Dia dapat mengolah api ilahi dengan tubuh ilahi sembilan yang sebagai fondasi tubuhnya. Apakah ini kompatibel? Lin Suan tidak tahu, tetapi dia mencoba mencari cara. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Pada hari ini, Lin Suan dan yang lainnya sedang berjalan di jalan pegunungan. Sambil merasakan energi netherworld di sekeliling mereka, mereka mencari tempat yang cocok untuk berkultivasi. Tiba-tiba, suara kekosongan bergetar datang dari depan. Seseorang berlari sekuat tenaga. Lin Suan dan yang lainnya berhenti. Mereka sangat waspada. Meskipun mereka telah menghadapi beberapa bahaya dalam sebulan terakhir, kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis. Kali ini, mereka tampaknya merasakan kekuatan yang berbeda dari binatang iblis. Semuanya, hati-hati. Lin Suan menatap ke depan dengan rinegannya sambil memperingatkan mereka dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh terbang memasuki jangkauan jiwa mereka. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam dan mata cerah. Namun, pakaiannya compang kemping, dan beberapa rantai diikatkan ke tubuhnya. Di ujung rantai lainnya ada peti mati kuno. Pemuda itu berusaha keras menariknya, tetapi dia sangat kuat. Sebab, dimanapun dia lewat, ruang di sekitarnya akan bergetar tak henti-hentinya dan bumi pun berguncang hebat. Ini adalah alam sembilan neter. Jika itu adalah alam semesta luar, dunia mungkin akan hancur berantakan. Wajah pemuda itu dipenuhi keringat saat dia berjalan. Ketika dia melihat Sueki, dia sangat gembira. Kaka, tolong selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Sueki tercengang. Lin Suan mengerutkan kening. Pemuda ini tidak sederhana. Ini karena Sueki adalah orang yang dimintai bantuannya. Ini berarti dia telah mendeteksi bahwa kultifasi Sueki adalah yang tertinggi. Perlu dicatat bahwa Sueki telah menahan api ilahinya, dan yang lain tidak dapat mendeteksinya. Namun, makhluk kecil ini telah mendeteksinya dalam sekejap. Ini menarik. Lin Suan bertanya, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Saya punya harta karun. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berkata. Lin Suan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Jika aku tidak salah, kamu bahkan tidak memiliki cincin penyimpanan. Dari mana kamu mendapatkan harta karun itu? Ketika pemuda itu mendengar hal ini, ia meletakkan peti jenazah dan berkata, Itu dia. Ada harta karun di dalamnya. Saya akan menjualnya dan menukarnya dengan harta karun alam. Setelah itu, saya akan membayar anda. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, sebelum Lin Suan bisa mengatakan apapun, suara dengusan dingin terdengar dari jauh. Kau tak bisa lari. Saat aku menangkapmu, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Beraninya kau lari dariku. Kau tidak tahu bedanya hidup dan mati. Suaranya tajam, dan membawa energi abadi yang mengerikan yang mengejutkan Xia Jiuyu dan yang lainnya. Ternyata Kaisar Agung lah yang mengejar mereka. Ketika pemuda itu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Dia berkata, kakak perempuan, datanglah dan selamatkan aku. Kaisar Agung Pedang bela diri sangat menakutkan. Jika aku sampai tertangkap olehnya, aku akan mati. Tidak, aku tidak bisa mati meskipun aku menginginkannya. Sueki menatap Lin Suan, menanyakan pendapat Lin Suan. Pada saat ini, naga di tubuh Lin Suan berkata, periksa. Ada gerakan aneh di dunia pedangmu. Lin Suan tercengang. Dia menyelidiki dengan roh jiwanya dan tercengang. Di dunia pedang, sebuah lampu hijau dan sebuah tulang tiba-tiba bergerak. Lampu hijau adalah lampu panjang umur, dan tulangnya adalah tulang seorang Kaisar Agung. Ini adalah sesuatu dari dinasti abadi Yuhua. Dinasti ini selalu tenang. Mengapa ia pindah hari ini? Mungkinkah ada sesuatu yang menyebabkannya berubah? Lin Suan melihat sekeliling. Ada Kaisar Agung di kejauhan. Seharusnya tidak mungkin. Karena dia bisa merasakan bahwa hanya ada sedikit energi abadi. Anak ini seharusnya tidak bisa melakukannya. Setelah memikirkannya, Lin Suan menatap peti mati itu. Kekuatan reinkarnasi mekar di matanya. Kemudian, dia terkejut. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Rinnegannya sekarang memiliki enam jalur dan kekuatan reinkarnasi yang sebenarnya. Tetapi dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Peti mati ini bukan peti mati biasa. Apa yang ada di dalamnya mungkin terkait dengan dinasti abadi Yuhua. Oleh karena itu, sudut mulut Lin Suan terangkat. Dia berkata, aku bisa menyelamatkanmu. Tapi peti mati ini milikku. Tidak, ini adalah sesuatu yang aku pertaruhkan dengan nyawaku. Jika aku memberikannya kepadamu, bagaimana aku bisa menukarnya dengan harta karun? Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Anda sama dengan kaisar agung ilmu pedang bela diri. Lin Suan berkata, itu berbeda. Berikan peti mati itu padaku dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Aku juga akan memberimu harta karun. Apa yang kamu inginkan? Tanya saja. 6023. Suara gemuruh terdengar di depan mereka saat seorang pria berjalan mendekat. Pria ini luar biasa perkasa. Cahaya pedang mengelilingi tubuhnya, dan ki pedang dingin yang menusuk menyebar hingga jutaan mil. Dia adalah ahli pedang dao yang menakutkan. Xia Jiwiu dan yang lainnya terkejut. Bahkan Lin Suan menyipitkan matanya. Pedang ki, itu sungguh mengejutkannya. Lagipula, dia juga seorang pendekar pedang. Dia tidak tahu teknik pedang siapa yang akan lebih kuat jika mereka bertarung. Anak kecil, kamu tidak bisa lari. Kaisar pedang bela diri berkata dengan dingin setelah dia tiba. Dia menatap pemuda itu, tubuh pemuda itu bergetar, dan dia datang ke sisi Sueki. Katanya, kakak, selamatkan aku. Kaisar pedang bela diri mengerutkan kening dan menatap Sueki dan yang lainnya. Tak lama kemudian, dia menatap Sueki. Alasannya adalah karena dia dapat merasakan bahwa hanya Sueki yang merupakan kaisar agung sejati di antara orang-orang itu. Yang lainnya semuanya berada di bawah tingkat kaisar agung. Di matanya, mereka yang berada di bawah level kaisar agung semuanya adalah semut. Karena itu, dia tidak perlu memperhatikan mereka. Bagaimana aku harus memanggilmu, Pri? Anda berasal dari kaisar agung yang mana? Kaisar pedang bela diri bertanya dengan suara yang dalam. Sueki berkata, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku akan melindungi anak ini. Kaisar pedang bela diri sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Namun, dia tidak ingin bertarung dengan seseorang yang setingkat dengannya. Oleh karena itu, dia berkata, baiklah, aku akan memberimu muka. Aku akan mengampuni nyawa pemuda ini. Namun, aku harus mengambil kembali sarkofagus ini. Itu milik sekteku, dan dia mencurinya. Tidak. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan gila setelah mendengar ini. Pada saat yang sama, dia berkata, itu bukan milikmu. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Bagaimana mungkin itu milik sekte Anda? Anda kebetulan melihatnya dan ingin membunuhku untuk mencurinya. Kaisar pedang bela diri mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia mengabaikan pemuda itu. Di matanya, pemuda itu hanyalah seekor semut. Dia menatap Sueki dan berkata sambil tersenyum, Pri, bagaimana menurutmu? Sueki tidak mengatakan apa-apa, tetapi Lin Suan berjalan keluar. Dia berkata, kami akan melindungi pemuda itu dan meninggalkan sarkofagus itu. Kau bisa pergi sekarang. Kami akan mengampuni nyawamu. Kaisar pedang bela diri tercengang saat mendengar ini. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Dari mana dia mendapatkan keyakinan untuk menyelamatkan nyawanya? Mengatakan hal-hal seperti itu. Dia menatap sosok di depannya dan mengerutkan kening. Itu bukan Kaisar Agung. Pemuda ini bahkan bukan seorang Kaisar Agung, namun dia berani bersikap begitu sombong di depannya. Dia mendengus dingin. An, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Matanya memancarkan cahaya yang sangat dingin yang menyapus seluruh area. Cahaya yang cemerlang itu menembus kehampaan. Ia dapat dengan mudah menghancurkan siapapun di bawah alam raja bela diri. Ledakan. Pedangki milik Lin Suan juga mengalir keluar dari tubuhnya. Kekuatan dahsyat itu dapat menghancurkan langit dan bumi. Dua garis pedangki bertabrakan, menyebabkan getaran hebat. Kemudian, keduanya menghilang ke dalam kehampaan pada saat yang sama. Kaisar pedang bela diri tercengang. Kau bisa menangkisnya. Apakah kau juga seorang pendekar pedang? Dia terlalu terkejut. Pihak lainnya bukanlah seorang Kaisar Agung, namun ia memiliki kekuatan tempur seperti halnya seorang Kaisar Agung. Ini mengejutkannya. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, bolehkah aku bertanya bagaimana aku menyapamu? Lin Woody. Lin Suan berkata acuh tak acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Nama yang sombong sekali. Kaisar pedang bela diri mengerutkan kening. Namun sangat disayangkan dia belum pernah mendengar nama tersebut. Bagaimanapun, sembilan ketenangan masih tertutup rapat saat ini. Sebagian besar berita dari luar tidak bisa masuk. Lin Suan berkata, pergilah. Jika kita benar-benar bertarung, kau tidak akan memiliki keuntungan apapun. Malah, dia mungkin kehilangan nyawanya di sini. Suara Lin Suan tidak keras, tetapi mengejutkan semua orang. Terutama pemuda itu, yang juga terkejut. Kakak laki-laki ini berani mengancam seorang Kaisar Agung. Sungguh tidak bisa dipercaya. Matanya terbelalak. Kaisar tari pedang juga mengerutkan kening. Kekuatan pemuda ini tidak jelas. Selain itu, ada Kaisar Agung yang sebenarnya di sini. Begitu mereka bertarung, kemungkinan besar dia akan dirugikan. Lupakan saja, dia akan pergi dulu. Kemudian, dia akan menyelidiki secara diam-diam identitas kelompok orang ini. Apakah seekor naga ganas tengah menyeberangi sungai? Setelah dia mengetahuinya, dia akan kembali. Bagaimanapun, menurutnya, Sarkofagus itu tidak bisa dibuka untuk sementara waktu. Baiklah, aku akan memberimu wajah. Kaisar pedang bela diri berbalik dan pergi. Sebelum dia pergi, jejak dingin muncul di matanya. Dia diam-diam meninggalkan jejak pedang ki di bawah tanah. Kaisar pedang bela diri berubah menjadi seberkas cahaya pedang, merobek kehampaan, dan menghilang. Dia akhirnya pergi. Sembilan jiwa ketenangan dan yang lainnya semuanya menghela nafas lega. Pemuda itu pun berkata, Linsuan melambaikan tangannya, meminta semua orang untuk diam. Dia menundukkan kepalanya, dan rinegannya bersinar. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merobek tanah menjadi berkeping-keping. Dengan suara ledakan, seberkas ki pedang di bawah tanah mencoba keluar. Namun, telapak tangan Linsuan menghantam dengan keras. Ada sembilan matahari yang berputar di atasnya. Ia langsung menyelimuti pedang ki. Ledakan. Sembilan matahari meledak bersamaan, dan kekuatan yang mengguncang bumi menghancurkan pedang ki. Lalu dia berkata, Baiklah, tidak ada yang memperhatikan kita. Di kejauhan, di puncak gunung, kaisar pedang bela diri mendarat. Ekspresinya menjadi suram dan jelek. Pedang ki yang ditinggalkannya sebenarnya telah dihancurkan oleh seseorang. Apakah dia ketahuan, kelompok orang ini memang tidak sederhana. Ayo pergi. Setelah menghancurkan pedang ki, Linsuan melambaikan tangannya dan memimpin kerumunan menjauh, tiba di lokasi lain. Ada lembah di sini yang bisa mereka masuki. Linsuan berkata, Apa yang kamu inginkan? Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan banyak harta, termasuk senjata, teknik kultivasi, buku petunjuk rahasia, dan ramuan. Linsuan berkata, Pilih saja yang kau mau. Aku akan memberimu tiga. Dia telah membunuh banyak tokoh terkemuka sepanjang jalan, bahkan beberapa kaisar agung pun jatuh ke tangannya. Oleh karena itu, dia memiliki banyak harta karun. Itu adalah harta karun yang tak tertandingi. Seperti yang diduga, Mata Sembilan Ketenangan Jiwa dan Xia Xingchen berbinar. Namun pemuda itu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mendambakan harta karun ini, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Namun, dia berkata, Tidak, saya tidak menginginkan hal-hal ini. Saya menginginkan gunung. Gunung, apa maksudnya? Linsuan tercengang. Pemuda itu berkata, Aku tergila-gila pada sebuah gunung. Aku butuh bantuanmu untuk menurunkannya dan memberikannya kepadaku. Jika kau mampu, aku akan memberimu sarkofagus itu. Jika tidak, aku akan membayarmu setelah aku menjual sarkofagus itu. Baiklah, itu hanya gunung. Aku akan memberikannya kepadamu meskipun itu adalah jajaran gunung. Linsuan melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Biarkan saya mengingatkan Anda, ada banyak makhluk kuat di gunung itu. Tidak apa-apa, kata Linsuan. Oke, itu kesepakatan. Pemuda itu menghela nafas lega. Mereka telah membuat pilihan yang tepat. Xia Jiuyu berkata, Apa yang kamu suka? Ambillah. He he, kakak Lin, saya tidak akan berdiri dalam upacara. Xia Xingchen bergegas mendekat dan mulai memilih berbagai harta karun. Ini bagus. Aku akan mengambilnya untuk membela diri. Ini juga bagus. Pada akhirnya, tubuhnya dipenuhi senjata. Mari kita lihat siapa yang berani bertarung denganku. Xia Xingchen berdiri di kehampaan dan mengarahkan pedangnya ke depan. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi harta karun. Bahkan seorang kuasa kaisar tidak akan mampu menyakitinya. Oke. Linsuan menyimpan sisa harta karunnya dan berkata, Ayo pergi. Pemuda itu memimpin jalan, dan semua orang berangkat. Jiwa sembilan ketenangan membawa mereka dan terbang cepat. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pegunungan. Pegunungan ini sangat gelap dan menyeramkan. Linsuan sedikit mengernyit karena dia bisa merasakan bahwa pegunungan ini tidak biasa. Sueki juga berkata, Saya merasakan ada sesuatu di pegunungan ini. Tampaknya ada beberapa keberadaan yang tidak diketahui. 6024 Melihat ke arah pegunungan di depannya, Linsuan mendengus dingin. Aku ingin melihat iblis semacam apa itu. Lalu ia bertanya kepada pemuda itu, Gunung yang mana yang kamu inginkan? Pemuda itu menunjuk ke kejauhan dan berkata, Dihitung dari selatan, Gunung ke-9. Aku mau yang itu. Baiklah, ayo berangkat. Kelompok itu memasuki pegunungan. Setelah masuk, tekanan pada jiwa mereka meningkat pesat, dan semua jenis jiwa sisa bermunculan. Salah satu jiwa yang tersisa bahkan diam-diam menyerang Xia Xingchen. Baju zirah Xia Xingchen bersinar terang dan membuat jiwa yang tersisa beterbangan. Xia Jiuyu mendengus dingin. Dia menghancurkan jiwa yang tersisa dengan serangan telapak tangan. Api hijau yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekeliling mereka. Itu adalah jiwa-jiwa yang tersisa yang melayang di udara. Wajah kecil Xia Xingchen pucat. Ada begitu banyak jiwa di sini. Sueqi mendengus dingin dan mengeluarkan pedang sembilan neter. Kemudian, dia menebas ke depan. Seketika, sejumlah besar jiwa yang tersisa melarikan diri. Mereka ketakutan karena pedang sembilan neter tampaknya mampu menekan mereka. Lin Suan juga mengerutkan kening. Saya merasa aura di sini tidak biasa. Mungkin ada tokoh setingkat kaisar agung di baliknya. Dia menatap pemuda itu dan berkata, Apakah kamu yakin menginginkan gunung ini? Pemuda itu mengangguk. Jelas, dia juga sangat gugup. Dia berkata, Tempat ini jauh lebih mengerikan daripada terakhir kali aku datang ke sini. Semua ini karena makhluk terkutuk itu. Jika aku membunuhnya, aku bisa merebut kembali gunung itu. Dengan begitu, tempat ini akan kembali normal. Tidak masalah, aku akan membunuhnya untukmu. Kata Lin Suan. Bagaimanapun, ada yang diinginkannya dalam peti batu itu, Jadi sebaiknya ia membantu pemuda itu. Setelah mendapatkan peti mati batu, Dia bisa membuat dinasti abadi Yuhua berutang budi padanya di masa depan. Ini akan sangat berguna. Sueki mengayunkan pedang sembilan neternya, Dan jiwa-jiwa yang tersisa di sekitar mereka semua mundur. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui halangan apapun. Akhirnya, mereka tiba di gunung kesembilan. Gunung kesembilan ini sangat istimewa. Xia Jiuyu meliriknya dan berkata, Momentum langit dan bumi di sini sangat aneh. Saya merasa ada urat-urat tanah khusus di bawah tanah. Ya, Lin Suan juga mengangguk. Medan di sini sangat rumit, dan membentuk kekuatan Transcendent. Tidak diketahui apakah itu alami atau buatan manusia. Jika terbentuk secara alami, maka ini memang tempat yang sangat bagus bagi para pembudidaya hantu. Akan tetapi, jika hal itu dilakukan oleh seseorang, Maka orang tersebut benar-benar kejam dan mengerikan. Ayo pergi dan naik ke puncak kesembilan. Kerumunan itu bergerak maju. Namun, begitu mereka menginjakan kaki di gunung, Yingoski yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah mereka. Segala macam raungan terdengar, Memamerkan tarik mereka dan mengacungkan cakar mereka. Sueki mengeluarkan es dinginnya yang menyegel seluruh dunia. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dia berteriak dingin, keluar dari sini. Enam jalan reinkarnasi memancarkan cahaya cemerlang dan menyapu bersih jiwa-jiwa yang tersisa. Jiwa-jiwa yang tersisa itu menjerit memilukan. Kehampaan itu terbelah, dan sebuah sosok muncul. Dia adalah seorang pria muda, tetapi tatapannya kosong, seolah-olah dia sedang dikendalikan oleh sesuatu. Setelah dia tiba, dia berkata dengan dingin, Apakah kamu di sini untuk mati lagi? Dengan lambayan tangannya, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di area itu segera bergegas menuju Zhang Xuan. Seolah-olah seluruh area telah berubah menjadi sembilan nether words. Tuan muda, biar saya saja yang mengurusnya. Sembilan nether soul bergegas mendekat. Dia ingin membuktikan dirinya. Tidak peduli apapun, dia memiliki kekuatan seorang maha agung. Jadi, begitu dia bergerak, auranya yang kuat menyapu sekeliling. Jiwa-jiwa yang tersisa itu terlempar. Sembilan jiwa nether menyerang pemuda tua itu. Tekan saja. Kekuatannya sangat mengerikan. Pemuda tua itu terus bergoyang. Ia mendarat di tanah. Kemudian, ia membentuk segel dengan telapak tangannya. Seketika, tanah retak dan terbentuklah berbagai macam formasi mengerikan. Di langit, badai yang dahsyat melanda, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Itu benar-benar mengirim sembilan nether soul terbang. Sial, sungguh formasi yang mengerikan. Kekuatannya jelas tidak sebaik milikku, tapi dia memiliki kekuatan yang aneh. Sembilan nether soul sangat terkejut. Sia-jiwi juga berkata, hati-hati. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Sembilan nether soul melesat maju lagi. Keduanya bertarung dengan sengit, namun setelah seratus gerakan, sembilan nether soul terlempar lagi. Bahkan, dia pun tertimpa tangan hitam raksasa di langit. Tuan muda, selamatkan aku. Dia berteriak ngeri. Linsuan mendengus dingin dan meninju dengan tinju dewa sembilan matahari, menghancurkan langit dan bumi. Baru saat itulah dia menyelamatkan pihak lain. Tuan muda, saya sungguh tidak berguna. Sembilan nether soul sangat tertekan. Linsuan berkata, itu bukan salahmu. Dia sangat kuat. Linsuan mengerutkan alisnya erat-erat. Dia bisa mengetahui bahwa kultivasi pemuda itu jelas tidak sekuat sembilan jiwa nether. Namun, kekuatannya sangat kuat. Pemuda itu telah meminjam kekuatan langit dan bumi untuk membentuk segala macam formasi. Linsuan pernah melihat metode ini sebelumnya. Banyak ahli formasi tahu cara menggunakannya. Namun, Linsuan merasa bahwa formasi itu melampaui formasi biasa. Formasi itu sedikit mirip dengan formasi rusilong. Suamiku, bisakah aku menghadapinya? Kata Sueki. Dengan kekuatannya, bahkan jika pemuda itu mengetahui banyak formasi, itu tidak akan membuat perbedaan. Linsuan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya akan melakukannya sendiri. Saya menemukan beberapa masalah, dan saya ingin memverifikasinya. Masalah. Sueki terkejut. Pada saat ini, Linsuan berjalan mendekat. Dia mengulurkan tangannya, dan sembilan api ilahi matahari melompat dan terbang keluar. Tubuh Linsuan begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Agung pun tidak sebanding dengannya. Maka, formasi-formasi roh itu mulai hancur tak henti-hentinya. Namun, pemuda tua itu tampaknya tidak takut. Ekspresinya menjadi tegas dan ganas. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan segala jenis petir berjatuhan dari langit. Itu sebenarnya adalah petir yin yang menakutkan. Suara gemuruh terdengar. Linsuan bertarung dengannya, tetapi dia tidak menghabisinya dalam sekejap. Ini karena dia menganalisisnya dengan rinegannya. Setelah beberapa saat, kerutan di dahinya semakin dalam. Benar, kerutan itu sangat mirip dengan kerutan di dahi Ruzilong. Akan tetapi, kekuatannya tampaknya jauh lebih mengerikan daripada milik Ruzilong. Formasi Ruzilong memiliki nama kuno, yaitu Kitab Suci Bumi. Kitab ini dapat memobilisasi semua jenis urat nadi naga dan urat nadi roh di bawah tanah. Kekuatannya sungguh mengerikan. Naga merah juga bisa melawan orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Ia sangat kuat. Namun, apa yang terjadi dengan pemuda tua di depannya? Mungkinkah dia juga bisa menggunakan earth scripture? Tidak, tampaknya itu bahkan lebih ajaib daripada Kitab Suci Bumi. Kalau saja Ruzilong ada di sini, alangkah hebatnya. Sayangnya, dia tidak datang. Lin Suan menatap ke depan dan berkata dengan suara yang dalam, teknik kultifasi macam apa yang sedang kamu latih. Huh! Aku adalah murid utama dari Guru Surgawi. Aku menyarankanmu untuk segera pergi, atau kau akan mati. Pemuda berjubah tau kuno berkata dengan dingin. Akan tetapi, suaranya sangat mekanis, seolah-olah dia sedang dikendalikan. Guru Surgawi. Lin Suan mengerutkan kening. Xia Jiuyu berseru, mungkinkah dia adalah Guru Surgawi yang legendaris? Lin Suan bertanya, apa itu Guru Surgawi? Xia Jiuyu berkata, itu adalah semacam formasi. Namun, formasi ini adalah yang paling kuat, yang dapat memobilisasi semua jenis kekuatan langit dan bumi. Master Surgawi tertinggi bahkan dapat bertarung melawan Kaisar Agung. Ini sungguh ajaib. Saya ingin bertanya, bagaimana ini bisa dibandingkan dengan Kitab Suci Bumi? Ada dua cabang dalam formasi tersebut. Salah satu cabangnya adalah Earth Master. Cabang lainnya adalah Guru Surgawi. Keterampilan rahasia tertinggi yang dikembangkan oleh Earth Master disebut Earth Scripture. Keterampilan rahasia tertinggi yang dikembangkan oleh Heavenly Master disebut Heavenly Book. Orang di depannya tampaknya adalah murid Guru Surgawi. Dia sangat menakutkan. Lin Suan terkejut. Baru sekarang dia mengerti mengapa formasi pihak lain begitu kuat. Puncak kesembilan sebenarnya terkait dengan Guru Surgawi. Xia Jiuyu berkata, saat itu, Guru Surgawi muncul beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia menghilang. Tanpa diduga, mereka semua ada di sembilan dunia bawah. Sembilan dunia bawah belum dibuka selama sejuta tahun. Tidak heran tidak ada jejak Guru Surgawi di luar sana. 6025 Huh, Celestial Master yang mana? Mereka sama sekali bukan Celestial Master yang sebenarnya. Aku adalah keturunan Celestial Master. Mereka semua orang jahat. Pemuda itu tiba-tiba berteriak kegirangan. Lin Suan terkejut saat mendengarnya. Kamu dari Celestial Master. Semua orang terkejut. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia merasa bahwa lelaki tua di depannya tampak tidak terkoordinasi dalam kata-kata dan tindakannya. Seolah-olah dia sedang dikendalikan. Lupakan saja, dia akan menekannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia sudah berjanji pada pemuda ini. Oleh karena itu, Lin Suan membuat gerakan yang kuat. Telapak tangan Dewa Sembilan yang menekan pemuda tua itu. Pemuda itu meraung marah. Namun, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia terus mundur. Namun, dia menggunakan kitab Surgawi. Tiba-tiba, kekuatan seorang Master Surgawi meletus. Kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas menghancurkan telapak tangan Lin Suan. Yang mengejutkan Lin Suan, dia merasakan perlawanan yang hebat. Lin Suan mendengus dingin. Tidak ada gunanya. Meskipun kamu memiliki kekuatan magis, kamu tetap bukan tandinganku. Dia mendorong telapak tangannya keluar. Wajah pemuda tua itu menjadi pucat, dan dia memuntahkan darah. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan Celestial Master untuk menutupinya. Dia berbalik ke langit. Pemuda tua yang terluka itu meraung marah. Dia menggunakan kitab surgawinya secara ekstrim. Tubuhnya mulai membesar dan menjadi ilusi. Ia tampak berubah menjadi langit dan muncul di atas kepala Lin Suan. Tunduk, berlutut dan sembahlah keinginan surga. Dia meraung lagi dan lagi. Kekuatan misterius itu mengalir ke tubuh Lin Suan. Xia Jiu Yu dan yang lainnya berseru, mengerikan sekali. Apakah ini cara seorang guru surgawi? Itu luar biasa. Mereka tampaknya benar-benar mewakili keinginan langit dan bumi. Suara dingin terdengar dari langit. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu adalah Kaisar Agung, lalu kenapa? Kamu masih harus tunduk padaku. Akulah langit. Akulah penguasa. Dia menekan tanah. Lin Suan mendengus dingin dan melepaskan tubuh ilahi sembilan yang. Sembilan matahari terus berputar di sekitarnya. Fisikmu, aura yang familiar sekali. Sial, kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Suara kebingungan terdengar dari langit. Kemudian, suara itu berubah menjadi wajah ilusi. Wajah itu menjadi agak jahat dan menyakitkan, seolah-olah dia telah melupakan sebagian kenangannya. Seperti apakah bentuk tubuh ini? Mengapa hal itu terasa begitu familiar bagiku? Semua orang terkejut. Apakah dia kehilangan ingatannya? Lin Suan juga mengerutkan kening, bangun. Dia menembakkan seberkas cahaya reinkarnasi yang menyatu ke tubuh lawannya. Dengan ledakan keras, langit mulai bergetar hebat. Terdengar suara menyedihkan, sialan, jangan pikirkan itu lagi, aku akan membunuhmu. Kekuatan mengerikan di langit terus turun. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, seberkas pedangki melesat keluar dan membelah langit dan bumi. Pedangki ini juga familiar. Apa itu? Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Suara ragu itu terdengar sekali lagi. Pada saat berikutnya, dia menjerit ketakutan, lima pedang di bawah langit. Inilah kekuatan pedang naga agung. Ini pedang naga agung. Betul sekali. Siapa kamu? Siapa kamu? Dimana ini? Era apakah itu? Dimana saya? Dia memeluk kepalanya dan berteriak. Dia tampak sangat bingung. Siapa kamu? Siapa yang mengendalikanmu? Apa tujuan mereka? Mengapa anda menduduki gunung ke sembilan? Apakah anda benar-benar seorang guru surgawi? Suaranya membawa kekuatan enam jalan reinkarnasi, yang menyerang jiwa lawan. Namun, dia tidak dapat memperoleh jawaban apapun. Linsuan mendengus dingin dan melontarkan diagram Tai Chi, yang menyelimuti lawan dan menekannya ke bawah tanah. Dia bertanya beberapa kali lagi, tetapi dia tetap tidak mendapat jawaban. Linsuan berkata, ayo naik gunung dan bawa dia bersama kita. Sekelompok orang itu naik ke atas gunung. Namun, mendaki gunung itu sama sulitnya dengan mendaki langit. Dengan setiap langkah yang mereka lalui, kekuatannya menjadi semakin kuat. Semua orang tahu bahwa ini adalah kekuatan seorang guru surgawi. Linsuan mendengus dingin. Dia dan Sueki berjalan di depan. Sembilan yin dan sembilan yang heavenly master bergabung dan membentuk kekuatan mengerikan yang membombardir seluruh jalur pegunungan. Setiap kali mereka melangkah, kekuatannya terkoyak. Kekuatan sembilan yin dan sembilan yang heavenly masters menghancurkan segalanya. Kelompok itu terus bergerak maju. Akhirnya, mereka sampai di puncak gunung. Di puncak gunung itu terdapat istana kuno yang sudah bobrok. Bahkan ada pohon-pohon tua yang sudah layu. Ada seorang lelaki tua yang membelakangi sekelompok orang itu. Sekelompok orang tidak dapat melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas. Namun, aura lelaki tua itu sangat menakutkan. Ketika pemuda itu menatap lelaki tua itu, matanya berubah merah. Dia sedikit gugup, tetapi dia tidak berani maju. Ketika Lin Suan melihat ini, dia bertanya, apakah kamu mengenalnya? Pemuda itu mengangguk. Dia kakekku. Namun, dia sedang dikendalikan. Aku tidak berani maju. Kakak, kau sangat kuat. Bisakah kau menyelamatkan kakekku? Lin Suan mengangguk. Jangan khawatir. Dia melangkah maju dan berteriak dengan dingin, dalang dibalik layar, keluar. Rinegannya mengembun di langit dan menatap ke arah orang-orang. Pada saat itu, seolah-olah ada dewa yang sedang menatap bumi. Seluruh puncak kesembilan berguncang hebat. Hantu-hantu meratap dan serigala-serigala melolong, dan angin dingin bertiup. Segala macam teriakan melengking terdengar. Untungnya, semua orang adalah elit, jadi mereka tetap tenang. Orang tua di hadapan mereka menolet dengan senyum aneh di wajahnya. Dia tertawa dingin. Siapa kamu? Beraninya kamu mendaki puncak kesembilan? Beraninya kau menekan murid tertuaku. Pergilah ke neraka. Dia melambaikan tangannya, dan guntur pun muncul di langit. Sebuah petir besar menukik turun seperti naga guntur. Inilah kekuatan seorang kaisar agung. Si Ajiwudan yang lainnya sudah mundur. Hanya Lin Xuan dan Sueqi yang masih berdiri di sana. Sueqi mendengus dingin. Telapak tangan ilahi sembilan yin. Telapak tangannya ditutupi dengan es yang mengerikan, dan itu langsung membekukan petir itu. Lin Xuan menghentakkan kakinya dan bergegas menghampiri lelaki tua itu. Dia menekankan tangannya ke kepala lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu sangat marah. Dia juga seorang kaisar agung. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan transcendent langit dan bumi bertabrakan dengan telapak tangan Lin Xuan. Lalu, keduanya mundur. Begitu kuat, apakah ini kaisar agung guru surgawi? Ini adalah guru surgawi yang sejati. Lin Xuan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan orang seperti itu. Setiap gerakan pihak lain membawa kekuatan transcendent. Ini tidak sama dengan kekuatan kiabadi dan api ilahi. Itu tak terlukiskan, namun seseorang hanya dapat merasakannya ketika bertarung secara langsung. Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan teknik pedang kiankun. Teknik pedang yang menantang surga pun menyusul. Segala macam aura pedang dingin yang menusuk menghancurkan segalanya. Sang guru surgawi langsung tertimpa reruntuhan hingga tewas. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sungguh aura pedang yang familiar. Ini adalah kekuatan pedang naga agung. Apakah pedang naga besar ada di sini? Ada sedikit kebingungan di wajahnya, tetapi diikuti oleh rasa sakit. Ah! Dia menjerit kesakitan. Tubuhnya dipenuhi gas hitam, dan asap hitam mengepul dari tujuh lubangnya. Lalu, ia membentuk sebuah tanda aneh dan tercetak di dahinya. Langit dan bumi tak terbatas, akulah yang maha kuasa. Delapan kehancuran dan enam penjuru, dengarkan perintahku. Antara langit dan bumi, jutaan petir menyambar, segala macam fenomena langit dan bumi melonjak. Mereka semua menyerang Lin Suan. Lin Suan terlibat dalam pertempuran sengit dengan kekuatan Transcendent ini. Dia terkejut, jika itu adalah kaisar agung lainnya, mereka pasti akan terluka. Akan tetapi, dia membelah langit dengan pedangnya dan seluruh fenomena langit dan bumi terlempar. Dia berkata, saya ingin melihat apakah kamu manusia atau hantu. Sang guru surgawi membentuk segel dengan telapak tangannya dan membuka langit dengan telapak tangannya. Sembilan binatang netherward, patuhi perintahku dan muncullah. Tiba-tiba, kekuatan langit dan bumi yang tak berujung memadat dari segala arah dan membentuk seekor monster raksasa. Mereka berdiri di antara langit dan bumi. Seolah-olah mereka adalah binatang iblis yang telah dibangkitkan dari zaman kuno. 6026 Siapa yang menelponku? Sebuah suara datang dari hutan belantara. Makhluk raksasa itu menundukkan kepalanya dan melihat lelaki tua itu. Lalu, katanya, orang tua, itu kamu lagi. Kamu menyebalkan sekali, mengganggu istirahatku. Tetapi siapa yang memintamu memiliki kekuatan seperti itu? Katakan padaku, dengan siapa kau ingin aku berurusan kali ini? Sang guru surgawi menunjuk ke arah linsuan dan berkata dengan suara yang dalam, bunuh dia. Binatang buas sembilan netherward menundukkan kepalanya, dan jejak penghinaan tampak di matanya. Semut di bawah kaisar agung. Kau tidak bisa menghadapinya sebagai seorang guru surgawi. Lihat aku membunuhnya. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan bola api sembilan netherward. Api hitam terbang ke arah linsuan. Linsuan membelah api menjadi dua dengan pedang. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu ini apa? Kamu tidak terlihat seperti binatang buas. Apakah kamu jiwa? Itu terbelah. Binatang sembilan netherward juga terkejut. Siapa kamu? Anda bukan seorang kaisar agung, tetapi anda memiliki kekuatan tempur seperti kaisar agung. Mengapa pedang di tanganmu terlihat begitu familiar? Binatang sembilan netherward itu sangat aneh. Pada saat yang sama, di daerah sekitar puncak ke sembilan, beberapa orang menatap ke langit. Ya ampun, itulah binatang netherward ke sembilan. Siapa yang memanggilnya? Sungguh menakutkan. Saat makhluk seperti itu muncul, aku harus lari menyelamatkan diri. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Bahkan kaisar pedang bela diri yang ingin mengikutinya secara diam-diam pun terhenti saat melihat sembilan binatang netherward. Dia sedikit takut pada binatang sembilan netherward. Binatang sembilan netherward adalah binatang dari sembilan netherward. Binatang itu sangat aneh dan misterius. Melihat level sembilan binatang netherward, bahkan seorang kaisar agung pun belum tentu bisa menandinginya. Oleh karena itu, dia pun melarikan diri jauh. Dia bertanya-tanya siapa yang begitu sial bertemu dengan sembilan binatang netherward. Dia pasti akan mati. Mengaum. Pada saat ini, terdengar raungan naga yang mengerikan. Jantung kaisar pedang bela diri berdebar kencang. Ternyata ada seekor naga. Siapa ini? Naga obor. Para sage dan kaisar batas lainnya bahkan lebih terkejut. Mendengar auman naga itu, binatang sembilan netherward terkejut. Binatang sembilan netherward pun ikut kebingungan. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menantangku. Dia menepukkan cakarnya. Jiwa pedang naga besar terbang keluar dan berubah menjadi pedang tajam seperti naga. Itu menembus cakar-cakar itu. Aura mengerikan menyebar. Binatang sembilan netherward tercengang. Ya ampun, kekuatan ini, mungkinkah kekuatan legendaris? Tunggu sebentar, aku tidak akan bertarung lagi. Binatang sembilan netherward menggelengkan kepalanya dengan panik. Ia menatap bayangan pedang dan bertanya, Apakah kamu pedang naga besar yang legendaris? Benar sekali, kata Lin Suan. Kamu mengenali pedang naga besar. Sembilan binatang netherward langsung menangis. Tentu saja dia mengenalnya. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentangnya meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Di antara lima pedang dunia, Pedang naga besar merupakan teknik suci ofensif yang dapat menghancurkan apapun. Cakarku begitu kuat sehingga dia dapat menembusnya dengan mudah. Kalau bukan pedang naga besar, lalu apa itu? Lin Suan mendengus. Karena kalian sudah saling kenal, mengapa kalian tidak mengakui kekalahan? Sembilan binatang netherward langsung berteriak. Akui kekalahan? Tentu saja aku mengakui kekalahan. Bisakah kau mengampuniku kali ini? Aku baru berusia sepuluh ribu tahun. Aku tidak tahu apapun. Para tetua di keluarga ku tidak memberitahuku kalau kali ini itu adalah pedang naga besar. Guru surgawi terkutuk, kau menipuku. Sembilan binatang netherward menangis. Master surgawi ini dapat memobilisasi energi langit dan bumi. Dia mengolah kitab surgawi dan dapat memobilisasi sembilan binatang netherward. Namun kali ini, setelah dia datang, dia menyadari bahwa ini adalah jurang yang dalam. Musuh sebenarnya adalah penerus pedang naga agung. Dia menggunakan pedang naga besar, yang memiliki kekuatan tak terkalahkan. Ditambah dengan kekuatan tempur tingkat kaisar agung lawannya, dia tidak bisa mengalahkannya. Dia bahkan mungkin terbunuh. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang naga besar, dia telah mendengar terlalu banyak legenda tentangnya. Sejak dia muda, dia telah mendengar dari para tetua di keluarganya bahwa sembilan netherward telah dibuka sejuta tahun yang lalu. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari sembilan netherward bertempur dalam sebuah ekspedisi ke alam semesta, ingin menyapu bersih segalanya. Tetapi beberapa ahli top tertusuk oleh pedang dewa. Itu adalah pedang dewa berbentuk naga yang melesat melintasi alam semesta, membelah para kaisar agung dan membunuh para kaisar tertinggi. Pedang itu pernah terbang ke sembilan netherward dan menyapu semuanya. Saat itu, banyak makhluk agung yang kuat dikalahkan oleh pedang ini. Faktanya, banyak di antara mereka yang mati terbunuh langsung. Semenjak itu nama pedang naga besar menyebar ke seluruh benua sembilan netherward. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Sekarang, ketika binatang sembilan netherward ini melihat pedang naga besar, dia begitu takut hingga menangis. Jangan bunuh aku, aku masih sangat muda. Aku tidak ingin melawanmu. Aku akan pergi sekarang. Orang tua, jangan panggil aku lagi di masa mendatang, kau mendengarku. Kalau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Binatang sembilan netherward berbalik dan ingin melarikan diri. Wah, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar tercengang. Pemuda itu tercengang. Xia Jiuyu dan sembilan jiwa netherward juga terkejut. Mereka semua berhubungan dengan sembilan netherward dan mengetahui legenda binatang sembilan netherward. Terutama yang ada di hadapan mereka, itu jelas seorang kaisar agung. Namun sekarang, ia merasa sangat takut. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh bahkan lebih terkejut. Mengapa saya merasa seperti binatang netherward sembilan memohon belas kasihan? Ya Tuhan, apakah mataku sedang mempermainkan aku? Seekor binatang netherward sembilan tingkat kaisar agung. Kaisar besar lainnya terpaksa mundur ketika mereka melihatnya. Siapakah yang begitu kuat? Mungkinkah ada eksistensi yang lebih mengerikan? Bahkan kaisar pedang bela diri agung pun ketakutan. Matanya memancarkan cahaya pedang dingin yang menusuk, ingin melihatnya. Tetapi dia tidak dapat melihat siapa lawannya. Tentu saja dia tidak berani bergerak maju. Mampu membuat sembilan binatang netherward begitu takut, mungkin itu adalah dewa bumi. Jika dia mengganggu, dia akan ditampar sampai mati. Jadi dia hanya bisa menebak di sana. Anak itu juga pergi ke gunung itu. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan anak itu? Kaisar agung pedang bela diri teringat pada linsuan, namun dia segera menggelengkan kepalanya. Mustahil. Tidak peduli seberapa kuatnya anak itu, mustahil baginya untuk mengalahkan binatang netherward ke sembilan. Lebih mustahil lagi baginya untuk membuat sembilan binatang netherward takluk. Melihat sembilan binatang netherward ingin lari, sang guru surgawi pun meraung. Kau tidak bisa pergi. Aku memanggilmu. Kau menyatu denganku. Lawan itu. Binatang buas sembilan netherward murka dan menamparkan sang master surgawi. Persetan denganmu, apa kau mencoba membunuhku? Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kamu dapat memanggil siapapun yang kamu inginkan di masa depan. Aku akan datang lagi dan aku akan menjadi cucumu. Aku akan mengingatmu. Lagi pula, tidak banyak master surgawi di sembilan netherward. Jika kau memanggilku di masa depan, aku tidak akan datang bahkan jika kau memukulku sampai mati. Semua orang tercengang. Apakah ini yang dikatakan binatang buas kepada tuannya? Sang guru surgawi ditampar dan tubuhnya terus mundur. Binatang sembilan netherward ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Tetapi linsuan berkata, Tunggu, apakah aku bilang kau bisa pergi? Tubuh sembilan binatang netherward bergetar. Dia menoleh dan hendak menangis. Tuan muda, lihatlah betapa murah hatinya dirimu. Bisakah kau mengampuniku kali ini? Aku bisa hidup, tapi katakan padaku apa yang terjadi dengan master surgawi. Mengapa orang ini terlihat sangat tidak normal? Apakah dia sedang dikendalikan oleh seseorang? Kamu bahkan tidak mengenal guru surgawi. Bagaimana kamu bisa berkultivasi ke tingkat kaisar agung? Binatang sembilan netherward tercengang. Kemudian dia berkata, Para master surgawi adalah sekelompok orang yang dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi. Mereka dapat mengubah kekuatan langit dan bumi untuk membentuk formasi yang mengerikan. Beberapa bahkan datang ke alam semesta dan menggunakan beberapa planet sebagai formasi untuk bertarung. Itu sangat menakutkan. Adapun apakah orang tua ini sedang dikendalikan atau tidak, saya tidak tahu. Aku menatapnya dengan aneh. Tapi sejak pertama kali ketemu dia, dia jadi aneh banget. Entah dia lagi dikendalikan atau nggak. Nggak ada hubungannya sama aku. Lalu, memangnya kenapa kalau dia sedang dikendalikan? Seseorang yang dapat dengan mudah mengendalikan seorang master surgawi, seberapa mengerikan itu. Aku mungkin tidak dapat menahannya sama sekali. Meskipun kau adalah keturunan naga besar, sebelum kau menjadi kaisar, jangan pedulikan hal-hal ini. Jika tidak, saya khawatir kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. 6027 Jelaslah bahwa binatang buas sembilan netherward pun takut kepada pelakunya. Tepat pada saat itu, terdengarlah suara gemuruh yang mengagetkan semua orang. Ekspresi sembilan binatang netherward berubah drastis. Bahkan Sueki merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Bahkan Kaisar Agung pun merasa takut. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitar puncak kesembilan gemetar ketakutan. Ketika kaisar pedang bela diri merasakan kekuatan ini, dia berbalik dan melarikan diri. Dia merasa bahwa kekuatan ini telah melampaui kekuatan seorang kaisar agung. Pupil mata linsuan mengecil, dan dia berbalik. Matanya bersinar dengan cahaya reinkarnasi. Dia melihat bahwa sang guru surgawi yang telah diterbangkan oleh sembilan binatang netherward, terbang lagi. Aura mengerikan terpancar dari tubuh lelaki tua itu. Bahkan kaisar agung pun terkejut dengan kekuatan yang mengerikan ini. Oh tidak, apa yang terjadi? Sueki terkejut. Binatang sembilan netherward juga berkata, sialan. Apakah ini mutasi? Mundur. Sang master surgawi akan menggunakan kartu trufnya. Ayo lari. Ledakan. Sang master surgawi mengulurkan telapak tangannya dan bertabrakan dengan telapak tangan ilahi sembilan yin milik Sueki. Sueki terpaksa mundur. Linsuan terkejut. Kekuatan ini berada di luar imajinasinya. Dia berkata, Ki R, bawa mereka dan mundur. Aku akan membunuhnya. Linsuan menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Pemuda itu bergegas mendekat dan berkata, kakek, jangan. Namun, Sueki menangkapnya. Linsuan berkata, ayo pergi. Sueki mundur bersama yang lainnya. Bahkan sembilan binatang netherward pun mundur jauh. Dia berkata, mutasi guru surgawi benar-benar mengerikan. Bisakah anak ini menghalanginya? Dia pasti bisa. Lagi pula, dia punya kekuatan pedang naga agung. Binatang sembilan netherward terkejut. Sueki dan yang lainnya mundur, dan mereka mengerutkan kening. Namun, mereka bahkan lebih terkejut ketika melihat pemandangan berikutnya. Ini karena mereka melihat rambut hijau muncul di tubuh guru surgawi tua itu. Itu sangat aneh. Seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas. Apa yang sedang terjadi? Si Ajiwyu dan yang lainnya tercengang. Apakah ini mutasi yang disebutkan oleh sembilan binatang netherward? Binatang sembilan netherward berkata, seperti yang diduga, situasinya kritis. Rambut hijau semakin banyak muncul di tubuh guru tua surgawi itu. Lambat laun, rambut itu tumbuh hingga lebih dari satu meter panjangnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Suatu kekuatan yang sangat menakutkan dan aneh muncul darinya. Apa itu tadi? Alis linsuan juga terkatuk rapat. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah karena dia menyadari bahwa master surgawi tua itu telah melancarkan aksinya. Dalam sekejap mata, ia sudah berada tepat di depan linsuan. Cakar hijaunya terus berayun dan menghantam linsuan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Linsuan dipukuli sampai dia terus mundur. Ledakan-ledakan-ledakan. Linsuan mendarat di tanah, menciptakan retakan di tanah. Debu tak berujung memenuhi udara. Sang guru surgawi tua meraung ke langit. Binatang sembilan netherward berseru kaget, tidak mungkin, bocah ini juga berhasil menembus penghalang. Dia siap melarikan diri kapan saja. Namun, pada saat ini, linsuan bergegas keluar. Tubuh linsuan bersinar terang. Pedang ki meledak, dan pedang pembunuh abadi di tangannya menari tanpa henti. Ia tampak membentuk satu naga raksasa demi satu, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kekuatan yang tak terkalahkan melonjak keluar. Pedang ki ini sangat menakutkan. Lalu, semua orang terkejut. Linsuan menebas ke depan dengan pedangnya dan bertarung dengan guru surgawi tua itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada guru surgawi tua itu, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, tampaknya dia harus mengerahkan segenap kemampuannya sekarang karena lawannya bahkan lebih menakutkan daripada seorang kaisar agung. Pertarungan itu terjadi dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, seratus gerakan telah berlalu. Pada saat ini, linsuan meraung. Pedang pembunuh abadi dan jiwa pedang naga bergabung menjadi satu. Itu langsung menusuk tubuh guru surgawi tua itu. Tubuh guru tua surgawi itu tertusuk, dan teriakan yang amat melengking keluar dari tubuhnya. Wajah guru langit tua itu pun berubah garang. Pemuda di belakangnya berseru, tidak. Namun, sudah terlambat, asap hijau muncul di tubuh guru tua surgawi itu. Kekuatan hisapnya membuat kulit kepala terasa geli. Linsuan juga didorong kembali oleh kekuatan ini. Dia melambaikan tangannya dan menghunus pedang pembunuh abadi sambil mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang ada dalam tubuh guru surgawi tua itu. Sang guru tua surgawi itu berbalik dan melarikan diri. Ia merobek kekosongan dan melarikan diri dari puncak ke sembilan. Apakah dia pergi? Linsuan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengejarnya. Dia merasa jika mereka terus bertarung, sesuatu yang tidak diketahui akan muncul. Sembilan binatang netherworld juga terkejut. Seperti yang diharapkan dari penerus pedang naga agung. Dia memang kuat. Lagi pula, para kaisar agung tidak berani mengambil tindakan terhadap penguasa surgawi yang bermutasi itu. Linsuan menatap master langit tua itu dan berkata, apa sebenarnya benda itu? Siapa yang tahu siapa adalah langnya? Guru surgawi memiliki kekuatan gaib yang misterius. Namun, semakin dia dihukum, semakin berat hukuman yang akan dia terima. Terutama pada tahap selanjutnya, dia akan dihukum dan bermutasi. Rambut hijau yang tumbuh tadi adalah mutasi. Pada akhirnya, dia mungkin akan menjadi zombie. Dia mengigau, tetapi kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Sungguh garis keturunan master surgawi yang aneh. Sembilan netherworld memang luar biasa. Linsuan mengerutkan kening. Dia menatap pemuda itu lagi. Pemuda itu menangis, tetapi dia tidak menyalahkan Linsuan. Ia berkata, kakak, kalau suatu hari kamu bertemu kakekku lagi, bisakah kamu membunuh makhluk yang ada di tubuhnya itu? Linsuan berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Terima kasih. Pemuda itu membungkuk dalam-dalam kepada Linsuan. Kau telah mengusir monster tak dikenal itu. Sarkofagus ini milikmu. Pemuda itu menarik sarkofagus ke sisi Linsuan. Sudut mulut Linsuan melengkung. Akhirnya aku mendapatkan benda ini. Binatang sembilan netherworld terkejut saat melihatnya. Apa sarkofagus ini? Coba saya lihat. Hei, aku tidak bisa melihat menembus jiwanya. Aku ingin melihat harta karun apa yang ada di dalamnya. Dia menamparkan sarkofagus itu dengan cakarnya. Oh tidak. Ekspresi Suekidan yang lainnya berubah. Kemudian, pada saat berikutnya, mereka tercengang karena mereka menemukan bahwa sarkofagus itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Nine Netherworld pun tercengang. Tidak mungkin. Dia juga seorang marsial monark. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membukanya? Linsuan meliriknya dan berkata, kamu cukup cepat. Kamu menginginkan harta karun itu, bukan. Dia melambaikan jiwa pedang naga besar di tangannya. Nine Netherworld segera mencabut cakarnya. Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin membukanya untukmu. Aku hanya penasaran. Sambil berbicara, dia mundur dua langkah dengan hati-hati. Dia tidak berani maju. Namun, matanya tertuju pada sarkofagus. Sueki berkata, biar aku saja. Dia mengaktifkan tubuh Ilahi Sembilan Yin dan menggunakan cakar Ilahi Sembilan Yin untuk membuka sarkofagus. Namun, sarkofagus itu berguncang, tetapi tidak terbuka. Mustahil. Sueki juga terkejut. Dia memiliki tubuh yang melegenda di langit berbintang. Bagaimana mungkin dia tidak membukanya? Suamiku, mengapa kamu tidak mencoba? Dia menatap Linsuan. Linsuan mengangguk. Dia menyingkirkan pedang pembunuh abadi, meraih sarkofagus dengan kedua tangan, dan melambaikannya dengan keras. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Retakan besar muncul di langit. Seluruh langit berbintang tampaknya runtuh. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya fisik Linsuan. Namun, sarkofagus itu masih belum terbuka. Aneh sekalikah itu? Xia Xingqen dan yang lainnya tercengang. Bahkan Linsuan memandang pemuda itu. Dia bertanya, bagaimana cara membukanya? Pemuda itu tampak malu. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah. Aku mendapatkan benda ini secara kebetulan. Linsuan bertanya, di mana kamu mendapatkannya? Ceritakan padaku apa yang terjadi. Pemuda itu berkata, itu di gunung. Pada saat itu, ada seberkas cahaya di gunung. Nampaknya itu adalah seekor ular tulang putih yang sedang menggendong seorang pria mirip zombie. Hukum yang mengerikan berlaku, menghancurkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Sarkofagus jatuh dari gunung. Saat itu, hal itu menyebabkan pertempuran hebat antara kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada kaisar besar yang menyerang dan mengirim sarkofagus itu pergi. Sarkofagus itu menerima hantaman dari kaisar agung dan tidak hancur. Pada akhirnya, benda itu jatuh di dekatku. Aku diam-diam mengambilnya. 6028 Ada seekor ular tulang putih raksasa dan mayat yang sudah menjadi mumi. Si Ajiwyu dan yang lainnya berseru, bukankah itu kaisar mayat yang diselamatkan Lin Suan sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain ada hubungannya dengan sarkofagus ini. Pihak lainlah yang memecahkan sarkofagus itu. Akan tetapi, pihak lain pasti melakukannya secara tidak sengaja. Mungkin itu adalah aura api suci yang jatuh saat mereka dalam perjalanan. Setelah mendengar ini, sembilan binatang Neterward juga berkata, sarkofagus ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Bahkan serangan kaisar agung tidak dapat menghancurkannya. Saya pikir sangat sulit untuk membukanya. Tidak mungkin seperti ini. Jika kamu memberikannya kepadaku, aku akan memberimu beberapa harta alam lainnya. Biar aku yang mengambilnya kembali. Sembilan binatang Neterward memang mempunyai rencana ini, karena ada kaisar agung lainnya dalam keluarga mereka. Pada saat itu, mereka dapat bekerja sama untuk memecahkannya. Pasti ada harta karun yang tak terduga di dalam sarkofagus kuno yang aneh seperti itu. Lin Suan meliriknya dan berkata, siapa bilang aku tidak bisa membukanya. Bisakah kamu membukanya? Meskipun kamu adalah penerus pedang naga agung, kamu tidak maha kuasa. Aku tidak percaya itu. Binatang sembilan Neterward tidak mempercayainya. Yang lainnya juga bingung. Sueki berjalan mendekat dan berkata, suamiku, apakah kamu ingin sembilan yin dan sembilan yang bekerja sama? Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku bisa melihat bahwa benda ini memiliki aura misterius. Benda ini tidak bisa dibuka dengan paksa. Saya butuh beberapa metode. Baiklah, saya akan mencobanya. Lin Suan mengeluarkan lampu panjang umur dari dunia pedang dan meletakkannya di sarkofagus. Lampu panjang umur berkedip sedikit. Semua orang bisa merasakan kekuatan hidup yang agung muncul darinya. Lampu ini sungguh ajaib. Binatang sembilan Neterward juga terkejut. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Dia melebarkan matanya dan melihat dengan saksama. Dia ingin melihat apa yang akan digunakan Lin Suan. Kekuatan super yang tak tertandingi. Namun, Lin Suan tidak melakukan apapun. Dia hanya meletakkan lampu panjang umur di sarkofagus. Dia hanya melihatnya sambil tersenyum. Apakah ini baik-baik saja? Binatang sembilan Neterward bahkan semakin bingung. Namun, pada saat berikutnya, dengan suara retakan, sarkofagus itu perlahan terbuka. Sial, apa yang terjadi? Binatang sembilan Neterward melompat. Suekidan yang lainnya juga terkejut. Tampaknya lampu ini ada hubungannya dengan sarkofagus. Mata pemuda itu terbelalak. Semua orang menoleh untuk melihat ke dalam. Pada saat berikutnya, mereka menatap kosong. Ada tulang di dalam sarkofagus itu. Tepatnya, itu adalah lengan. Tidak ada cahaya sama sekali. Itu seperti tulang biasa, yang cukup mengejutkan. Sembilan binatang Neterward bergegas mendekat dan berkata, Tidak mungkin. Hanya ada satu tulang di peti mati kuno yang begitu misterius. Dia sangat meremehkan dan bahkan ingin menggaruknya dengan cakarnya. Namun, pada saat berikutnya, kekuatan mengerikan datang dari tulang dan melemparkannya. Binatang sembilan Neterward itu menjerit mengerikan dan memuntahkan seteguk besar darah. Dia jadi gila. Siapa yang memukulku? Yang lain juga tercengang. Pada saat itu, mereka semua merasakan darah mereka menjadi dingin. Lin Suan menasihati, jangan bertindak gegabuh. Asal usul tulang ini sangat luar biasa. Dia bukan seseorang yang bisa anda tantang. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Dia menemukan bahwa tebakannya benar. Tulang ini milik seorang penguasa. Ini adalah telapak tangan seorang penguasa yang mulia. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Suan mengambil lampu panjang umur, dan sarkofagus ditutup kembali. Lin Suan menyimpan sarkofagus dan menaruhnya di dunia pedang. Tulang seorang penguasa tertinggi terlalu mengerikan. Bahkan dengan enam jalan reinkarnasi, dia tidak bisa memanggilnya. Faktanya, tidak seorang pun dapat menggunakannya. Terlebih lagi, Lin Suan mengetahui bahwa yang mulia penguasa digunakan untuk kebangkitan. Oleh karena itu, setelah tulang itu dikumpulkan, kemungkinan besar tulang itu akan muncul kembali di dunia manusia. Binatang sembilan netherworld terbang mendekat dan berkata, Tuan muda, bisakah Anda memberitahu saya tulang siapa ini? Terlalu menakutkan. Lin Suan berkata, keberadaannya sangat mengerikan. Mungkin suatu hari nanti dia akan hidup kembali. Jadi, sebaiknya Anda jujur. Ia dapat hidup kembali. Binatang buah sembilan netherworld begitu ketakutan hingga ia langsung berhenti berbicara. Ia tahu bahwa beberapa keberadaan kuno tidak akan hilang sepenuhnya. Mungkin ada cara untuk muncul kembali. Lin Suan melihatnya dan berkata, Aku butuh hewan peliharaan. Kamu berencana untuk menemaniku sebentar. Mendengar ini, binatang buah sembilan netherworld segera berbalik dan berlari. Siapa yang menjadi peliharaan binatang netherworld sembilan? Itu menghilang. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, dia mengatur formasi susunan di bawah puncak ke sembilan. Kemudian dia berkata kepada pemuda itu, Baiklah, mulai sekarang, puncak ini milikmu. Namun, saya punya ide. Saya ingin tahu apakah anda setuju. Ide apa, kakak? Katakan saja. Kata pemuda itu. Dia sangat berterima kasih pada Lin Suan. Lin Suan berkata, Bisakah kamu membiarkan temanku tinggal di sini sebentar? Saya merasa bahwa medan di sini sangat bagus untuk bercocok tanam di sini. Lin Suan menunjuk ke arah Xia Xingqen dan tetua Xia. Pemuda itu berkata, Tidak masalah. Biarkan adik perempuan dan kakek ini tinggal di sini. Lin Suan berkata, Penatua Xia, apa pendapatmu tentang tempat ini? Xia Jiuyu berkata, Setelah datang ke sini, saya merasa medannya luar biasa. Memang ada kekuatan yang saya butuhkan di sini. Tidak buruk menjadi kaisar di sini. Puncak ke sembilan sangat aneh. Bahkan para master surgawi pun tinggal di sini. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tempat ini luar biasa. Lin Suan menyerahkan guci penelan surga kepada tetua Xia dan berkata, Selanjutnya, saya mungkin akan pergi ke tempat lain untuk mencari peluang. Tinggalkan guci penelan surga bersamamu. Saya akan meninggalkan formasi susunan di sini. Jika ada bahaya, segera kirimi saya pesan. Aku akan teleportasi kembali. Dia meninggalkan sejumlah sumber daya untuk dikembangkan Xia Jiuyu. Kemudian, Lin Suan dan Sueki melanjutkan perjalanan mereka. Lin Suan ingin mencari peluangnya sendiri. Dia ingin meningkatkan kekuatan benih ki abadi. Roh sembilan netherworld juga ditinggalkan untuk melindungi Xia Jiuyu. Orang ini juga sangat senang. Jika Xia Jiuyu bisa menjadi kaisar, dia pasti akan mendapat banyak keuntungan. Suamiku, kemana kita akan pergi selanjutnya? Sueki bertanya. Lin Suan berkata, kita serahkan saja pada takdir. Kesempatan akan selalu muncul tanpa sengaja. Mereka berdua beristirahat sambil berjalan. Hari-hari mereka sangat riang dan bahagia. Tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Suan dan tubuh ilahi sembilan yin milik Sueki menjadi semakin misterius dan kuat. Setengah bulan kemudian, Lin Suan berhenti. Ada dataran di depannya. Di dataran itu terdapat banyak sekali bangunan, pavilion, istana, dan rumah bangsawan. Itu seperti sebuah kota. Namun, yang mengejutkan adalah tidak ada tembok kota atau gerbang. Yang ada hanyalah benda-benda di dalam kota. Lin Suan penasaran. Dia berjalan mendekat dan bertanya. Kamu bahkan tidak tahu ini. Seorang seniman bela diri sembilan netherwards memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kamu dari mana? Lin Suan mengerutkan kening. Dia langsung mengendalikan jiwa seniman bela diri dan mengumpulkannya. Pada saat berikutnya, dia memukul sang seniman bela diri hingga pingsan. Dia mengerti bahwa sembilan netherwards adalah salah satu dari sembilan surga dan sepuluh bumi. Kota-kota kuno di sini tidak dapat dibangun. Kota-kota itu sudah ada sejak zaman kuno. Tampaknya ada sejumlah tertentu dari mereka. Tidak lebih dan tidak kurang. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota-kota kuno itu sama sekali. Hanya klan yang sangat menakutkan yang bisa masuk. Jika orang lain ingin hidup, mereka hanya bisa tinggal di luar kota kuno. Oleh karena itu, ada suku-suku seperti itu. Pada awalnya, ada juga orang yang ingin membangun kota baru. Namun, saat baru saja dibangun, kota-kota itu dihancurkan oleh kekuatan misterius. Bahkan beberapa kaisar meninggal karenanya. Sejak saat itu, orang-orang di sembilan netherwards tahu bahwa kota tidak dapat dibangun. Namun, mereka bisa membangun suku. Dengan kata lain, mereka seperti kota. Akan tetapi, mereka tidak dapat memiliki tembok kota. 6029 Setelah mengetahui situasi suku tersebut, Lin Suan dan Sueki berjalan maju. Namun, setelah mereka memasuki suku tersebut, banyak orang menatap Lin Suan dan mereka mulai membicarakannya. Pandangan mereka agak aneh. Ketika Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendengarkan, dia mengerti bahwa orang-orang ini sedang berbicara tentang oranya. Sueki memiliki tubuh sembilan yin, dan dia sejalan dengan kekuatan sembilan dunia bawah. Namun, dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, di mata orang-orang ini, dia adalah monster. Bahkan, dia mungkin seorang kultifator yang tidak berguna. Lin Suan terdiam. Huh! Dia mendengus dingin, dan auranya muncul. Tubuh ilahi tingkat tingginya menyapu kerumunan. Akibatnya, para petani di sekitarnya begitu ketakutan hingga langsung berlutut di tanah. Ya Tuhan, aku baru saja merasakan kekuatan seorang kaisar agung. Apakah dia seorang kaisar agung muda? Mereka mulai memujanya tanpa henti. Mereka telah berbicara buruk tentang kaisar agung di belakangnya, dan mereka akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Tolong ampuni nyawa kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Mereka terus-menerus memohon belas kasihan. Lin Suan berjalan memasuki suku itu saat mereka berlutut di tanah. Ada sebuah rumah besar di depannya. Seluruh istana itu dibangun di atas punggung binatang iblis, dan itu cukup aneh. Ini adalah tempat untuk berjalan-jalan, dan juga tempat untuk makan dan beristirahat. Kekuatan para pembudidaya di sini juga lebih tinggi dibandingkan di tempat lain. Lin Suan dan Sueki masuk ke rumah pejalan kaki dan duduk di aula. Tak lama kemudian, seorang peripendek berlari menghampiri dan bertanya, Tuan-tuan, apa yang ingin anda pesan? Rumah berjalan itu punya banyak makanan lesat yang istimewa. Lin Suan berkata, Kalau begitu, aku akan mengambil satu dari masing-masing spesialisasimu. Tak lama kemudian, meja pun terisi dengan hidangan. Sueki memakannya dengan hati-hati. Lin Suan, di sisi lain, sedikit tertekan. Aura Netherworld yang terkandung di dalamnya sangat kaya. Dia tidak punya pilihan lain selain membuka diagram Taiji dan membiarkannya berputar di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia mengenakan jubah pertempuran Taiji. Ia memutuskan untuk menggunakan Aura Sembilan Dunia Bawah untuk mengembangkan kekuatan diagram Taiji. Diagram Taiji memiliki Yin dan Yang, dan dapat digunakan untuk mengembangkan kekuatan Yin. Di tengah acara makan malam, sekelompok tamu terhormat tiba di Walking Villa. Di dalam vila, banyak orang keluar untuk menyambut mereka. Setelah mereka tiba, yang lain juga memberi jalan bagi mereka. Ini adalah sekelompok anak muda. Orang yang berjalan di paling depan memiliki penampilan yang luar biasa. Identitasnya luar biasa, dan ada jejak cahaya samar di tubuhnya. Itu Tuan Muda Yue. Banyak orang berseru dan menyapanya, Halo, Tuan Muda Yue. Seseorang bertanya, siapakah pria ini? Apakah dia sangat kuat? Bodoh! Ini Tuan Muda Yue dari keluarga Leiwe. Apakah kau tidak kenal keluarga Leiwe? Keluarga yang mengerikan. Mereka merupakan klan teratas yang tinggal di kota kuno. Setelah yang lain mendengar ini, mereka terkesiap. Mereka yang bisa tinggal di kota kuno yang sebenarnya pasti melampaui mereka. Mereka adalah eksistensi yang hanya bisa mereka kagumi. Seorang lelaki tua berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Yue, apakah Anda juga di sini untuk menuju lembah jiwa? Sambil melambaikan kipas lipatnya, Tuan Muda Yue berkata sambil tersenyum, Saya di sini hanya untuk memeriksa situasi. Orang yang benar-benar ingin pergi ke Solvali adalah kakak laki-lakiku. Ternyata Tuan Muda Tian Chen yang pergi ke sana. Orang tua itu pun berseru. Tuan Muda Yue mengangguk, Ya, kakak laki-lakiku sekarang berada di ambang terobosan. Dia akan menjadi kaisar agung. Berbicara tentang ini, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Setelah yang lain mendengar ini, mereka bahkan lebih terkejut. Apa, apakah dia akan berhasil dan menjadi kaisar agung? Tuan Muda Tian Chen sudah sampai pada tahap ini. Ya ampun, dia sangat luar biasa di usianya yang masih muda. Apakah akhirnya akan ada kaisar agung baru di sembilan ketenangan? Banyak sekali orang yang terkejut. Semua orang menjadi gila. Meskipun ada lebih dari satu kaisar agung di sembilan ketenangan, setiap kali dia melakukannya, itu merupakan peristiwa yang menggemparkan dunia. Lagipula, sangat sulit untuk menjadi kaisar agung di sini. Banyak orang berubah menjadi abu pada langkah terakhir. Banyak orang berhenti bergerak maju, meratap selama ribuan tahun, dan akhirnya berubah menjadi abu. Sungguh sangat sulit untuk menjadi seorang kaisar agung. Baik di sembilan langit dan sepuluh bumi maupun di alam semesta, itu sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Akan tetapi sekarang, jenius teratas dari keluarga Yue, Yue Tian Chen, akan segera menjadi kaisar agung. Seseorang berkata, Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Tian Chen punya lawan. Jika tidak, dia pasti akan berhasil menjadi kaisar agung. Seseorang tertawa dan berkata, Sekalipun dia punya lawan, memangnya kenapa? Hanya satu orang yang dapat berhasil menjadi kaisar agung. Yue Tian Chen pasti dapat melangkahi segalanya dan menjadi kaisar agung. Mendengar ini, Sue Ki sedikit mengernyit dan berkata, Penatu Asia tampaknya sedang dalam sedikit masalah. Meskipun banyak orang dapat menjadi kaisar agung di sembilan keheningan, mereka tidak dapat melakukannya pada saat yang bersamaan. Hanya satu orang yang dapat menjadi kaisar agung pada satu waktu. Kali ini, setelah kota Yue Tian menjadi kaisar besar, Xia Jiu Yu harus menunggu beberapa saat. Bagaimana bisa seperti ini? Lin Xuan sedikit mengernyit. Sue Ki berkata, ini bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah dua orang akan menjadi kaisar agung pada saat yang sama. Pada saat itu, akan terjadi pertarungan hidup dan mati. Siapa yang menang akan menjadi kaisar agung? Siapa yang gagal, tidak hanya harus menunggu waktu berikutnya, tetapi besar kemungkinan fondasinya akan rusak. Dia tidak akan pernah bisa mencapai Dao. Atau, dia mungkin langsung mati. Aku percaya pada tetua Xia. Bahkan jika itu adalah pertempuran kaisar agung, dia tidak akan kalah. Kata Lin Xuan. Memang, jika Xia Jiu Yu beruntung, dia pasti sudah membuktikan Dao-nya dan menjadi kaisar agung beberapa ribu tahun yang lalu. Kali ini, dia memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar agung. Dia tidak akan kalah dari siapapun. Tuan Muda Yue dan yang lainnya berjalan masuk di tengah sanjungan orang banyak. Mereka ingin menuju ke tempat duduk VIP terbaik, tetapi di tengah perjalanan, mereka berhenti. Mata Tuan Muda Yue berbinar. Peri ini tampak asing. Aku ingin tahu dari keluarga atau sekte mana dia berasal. Dia menatap Sue Ki, dan matanya berbinar. Ketika yang lain melihat Sue Ki, mereka juga terkejut. Betapa cantiknya Peri. Sue Ki sedikit mengernyit. Lin Xuan mendengus dingin. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu lihat bahwa dia sudah diambil? Wah, menurutmu kamu siapa? Anda, apakah kamu pikir kamu layak mendapatkan Peri cantik seperti itu? Kau hanyalah seekor kodok. Pergilah, atau aku akan menghancurkanmu. Tuan Muda Yue sangat sombong. Orang-orang di sebelahnya juga jenius dari keluarga besar. Mereka mencibir. Aura mereka menyebar, dan mereka ingin menekan Lin Xuan. Lin Xuan tertawa. Kalian semut ingin melawanku. Aku akan memberimu kesempatan untuk menghilang dari pandanganku. Aku bisa menyelamatkan nyawa kalian. Kalian sedang mencari kematian. Para penjaga, beri dia pelajaran. Di belakangnya, seorang pria kuat berjalan mendekat, ingin menyerang Lin Xuan. Akan tetapi, sebelum dia bisa mencapainya, tatapan mata Lin Xuan menembusnya. Kemudian, Lin Xuan menamparkan Tuan Muda Yue ke tanah. Ah! Tuan Muda Yue menjerit, wajahnya hancur, dan banyak tulangnya patah. Dia tidak menyangka pihak lain berani menyerangnya. Dia tiba-tiba menoleh, menatap Lin Xuan, dan berkata, Kamu, kamu sudah mati. Ledakan. Lin Xuan menamparkan Tuan Muda Yue lagi, mengubahnya menjadi kabut darah. Orang-orang di sekitarnya menjadi heboh. Siapa orang ini? Beraninya dia membunuhnya. Apakah dia tidak takut dengan kemarahan keluarga Yue? Langit dipenuhi kabut darah. Lin Xuan melihat kesekeliling ke arah Tuan Muda dan berkata, Kalian juga baru saja menyerangku, bukan? Tuan-Tuan Muda itu begitu takut sehingga mereka hampir berlutut. Tuan, Tuan, tolong ampuni nyawa kami. Mereka hampir menangis. Ledakan. 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 Lin Xuan melambaikan tangannya dan menamparkan orang-orang di sekitarnya hingga berlumuran darah seolah-olah dia sedang menepuk lalat. Sial, dia terlalu kuat. Orang ini membunuh beberapa Tuan Muda jenius. Keluarga besar itu. Mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi. 6030. Lin Xuan terus menyerang. Dengan beberapa serangan telapak tangan sederhana, dia membunuh beberapa jenius dari klan teratas. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Orang-orang di villa itu memandang Lin Xuan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dari mana orang ini berasal? Dia terlalu gegabuh. Apakah dia tahu orang macam apa yang telah dia sakiti? Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya orang yang pemarah. Suara-suara diskusi pun terdengar tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika tatapan Lin Xuan menyapu mereka, semua suara itu menghilang. Pada saat ini, seluruh villa terasa sangat sunyi. Ki, R, cobalah hidangan ini. Bagaimana menurutmu? Lin Xuan mengalihkan pandangannya dan mulai mengambil makanan untuk Sueki. Keduanya mencicipi hidangan khusus dari sembilan kehaningan. Setelah sekitar setengah jam, mereka berdua sudah kenyang. Sueki bertanya, Suamiku, kita mau ke mana? Ayo pergi ke lembah jiwa. Ku dengar sesuatu yang luar biasa telah muncul di sana. Jika itu berguna untuk beniki abadi, itu akan sangat bagus. Mereka berdua meninggalkan tempat duduk mereka dan berjalan keluar villa menuju lembah jiwa. Setelah Lin Xuan pergi, orang-orang di villa menghela nafas lega. Aura pemuda itu terlalu mengerikan. Sudah sampai level berapa dia? Apakah dia seorang kaisar agung? Tidak mungkin. Aku tidak merasakan aura kaisar agung, tapi ku rasa dia tidak jauh dari sini. Ku dengar dia pergi ke lembah jiwa. Yue Tian Chen juga pergi ke lembah jiwa untuk mencari peluang. Apakah dia akan bersaing dengan Yue Tian Chen? Siapakah yang bisa menjadi kaisar agung di antara mereka berdua? Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Ayo kita pergi ke lembah jiwa. Banyak orang berdiri dan pergi ke Seoul Valley. Banyak orang pergi ke lembah jiwa. Tak lama kemudian, seluruh villa diselimuti cahaya bulan. Suasananya sangat kabur. Betapa anehnya pemandangan langit dan bumi. Beberapa orang jenius mendongak. Namun di saat berikutnya, mereka melihat sepasang mata dingin keluar dari cahaya bulan. Itu seorang lelaki tua. Dia memegang pedang panjang di tangannya yang berbentuk seperti bulan sabit. Dia menatap tuan muda Yue yang tubuhnya terbelah dua, lalu berkata dengan suara berat, siapa yang membunuhnya? Apakah dia dari keluarga Yue? Banyak sekali orang yang terkejut. Orang tua itu berteriak dingin, tangkap jiwa. Seketika, jiwa orang-orang itu pun terbungkus. Mereka tidak mampu untuk melawan. Sesaat kemudian, lelaki tua itu menyerang. Dengan tebasan pedangnya, polisi bersenjata itu jatuh ke tanah. Orang-orang ini meninggal dengan mata terbuka lebar. Mereka yang masih hidup merasa ngeri saat melihat kejadian ini. Mengapa kalian membunuh kami? Bukan kami yang melakukannya. Kalau kau mampu, pergilah dan bunuh anak itu. Orang tua itu berkata dengan dingin, kau melihat orang-orang dari keluarga Yue terbunuh. Tetapi kau tidak membantu. Kau pantas mati sepuluh ribu kali. Setelah selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya lagi. Cahaya pedang yang mengerikan menyala dan membelah orang-orang ini. Kemudian, lelaki tua itu berbalik dan terbang ke langit. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Seekor naga es meraung di daratan tak terbatas, dan ada dua orang di sana. Mereka adalah Lin Suan dan Sueki. Target mereka kali ini adalah Sol Valley. Kecepatan naga es itu sangat cepat. Secepat kilat. Namun, pada saat ini, tornado es itu meraung, seolah-olah telah menemukan musuh. Apa yang muncul? Sueki membentuk segel tangan dengan telapak tangannya dan berkata, Suamiku, sepertinya ada yang menghalangi jalan kita. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia membuka matanya. Cahaya reinkarnasi mengembun menjadi mata surgawi. Itu seperti dewa surgawi yang melihat ke bawah dari atas. Di bawah tatapannya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa sepertinya ada bulan lain di depannya. Bulan itu berbentuk bulan sabit, dan berputar di antara langit dan bumi. Cahaya bulannya menyelimuti segalanya. Terlebih lagi, cahaya bulan sedang menyebar. Tidak butuh waktu lama untuk menyelimuti mereka. Detik berikutnya, mereka merasa bahwa ruang di sekitar mereka tampak berubah. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menutupi sekeliling mereka. Tekanan yang mereka rasakan seberat gunung. Sueki melambaikan tangannya, dan naga es itu berhenti. Dia mengernyitkan dahinya dan berkata, Siapa dia? Keluar! Seorang lelaki tua berjalan keluar di bawah sinar bulan di depan mereka. Lelaki tua itu tinggi besar, rambutnya putih. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan dia berdiri di sana seperti langit. Kekuatan yang mengerikan terkumpul pada tubuhnya. Ketika Sueki melihat ini, dia mengerutkan alisnya. Orang tua ini ternyata adalah seorang kaisar agung. Mata iblis tua keluarga Yue tampak dingin saat dia melihat ke depannya. Tak lama kemudian, tatapannya jatuh pada Lin Xuan. Benar, itu kau. Kaulah yang membunuh orang-orang keluarga Yueku. Sebelumnya, saat dia mengumpulkan jiwa mereka, dia sudah tahu siapa musuhnya. Sekarang, saat dia melihat Lin Xuan, dia makin yakin dengan tebakannya. Anak muda, tahukah kau siapa orang yang baru saja kau bunuh? Dia adalah tuan muda dari keluarga Yue saya. Tahukah anda apa konsekuensinya? Sekarang, kembalilah bersamaku dengan patuh dan terima hukumanmu. Jangan biarkan aku menyerangmu, atau kamu akan menyesalinya. Jadi, mereka adalah orang-orang keluarga Yue. Lin Xuan tertawa saat mendengarnya. Kalau begitu, tahukah kamu betapa sombongnya orang-orang keluarga Yuemu sebelumnya? Keluarga Yue kita terlahir sombong di dunia ini. Apa kau tidak terima? Setan tua Yue yang mendengus dingin, dan cahaya muncul di tubuhnya. Bulan di langit runtuh, dan kekosongan di sekitarnya terus hancur. Dia benar-benar sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah penguasa dunia? Wajah Lin Xuan juga menjadi gelap. Dia berkata, apakah kamu satu-satunya yang datang? Kamu tidak cukup kuat. Bocah, kau benar-benar sombong. Apakah pendukungmu adalah wanita di sampingmu? Meskipun dia juga seorang kaisar agung, ada kaisar agung yang kuat dan lemah. Aku bisa merasakan bahwa dia bukan tandinganku. Tunggu sampai aku mengalahkannya, lalu aku akan membunuhmu. Setelah berkata demikian, iblis tua Yue yang melambaikan tangannya, dan bulan di langit pun jatuh, berubah menjadi jutaan bila cahaya bulan, dan menebas ke bawah. Setiap serangan bila pedang membawa hukum bumi dan energi abadi, dan sangat kuat. Para santo dan kaisar agung lainnya tidak dapat melawan sama sekali. Kau ingin menyakiti suamiku, apa kau pikir kau bisa melakukannya? Sueki juga bergerak, seperti Dewi Es, dia melambaikan tangannya, dan badai pun melanda. Seluruh dunia tertutup es, dan salju menutupi ribuan mil. Cahaya bulan di langit membeku dalam sekejap, dan berkedip-kedip dengan cahaya biru. Bukan hanya itu saja, hawa dingin pun menjalar ke arah iblis tua klan Yue. Ledakan! Dalam sekejap, iblis tua Yue yang membeku. Ledakan! Setan tua Yue yang meraum marah, dan pedang di tangannya bergerak. Dengan dia sebagai pusatnya, es itu hancur berkeping-keping. Namun, es baru muncul dan kedua belah pihak menemui jalan buntu. Iblis tua Yue yang mengerutkan kening. Tidak, kau bukan kaisar agung biasa. Ada yang salah dengan tubuhmu. Dia terlalu terkejut, dia bisa merasakan bahwa Sueki baru saja menjadi kaisar agung, dan dia adalah pendatang baru. Alam seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan seorang ahli dari generasi yang lebih tua seperti dia. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkannya. Namun, begitu mereka mulai bertarung, dia menyadari bahwa dia salah. Dia tampak ditekan oleh lawannya. Sialan, tebasan setan bulan. Dia menggunakan teknik rahasia kaisar agungnya. Cahaya yang menyilaukan terpancar darinya. Kekosongan itu tampak beriak, lalu pecah. Pada saat ini, es di langit mencair, dan cahaya bila pedang besar jatuh, menyatu dengan bulan sabit di langit. Anda tidak dapat memblokirnya. Suara iblis tua Yue yang nyaring dan penuh percaya diri. Huh! Tatapan dingin muncul di mata Sueki. Dia membentuk segel tangan, lalu menamparnya. Cakar ilahi sembilan yin. Angin dan salju antara langit dan bumi menjadi semakin menakutkan, dan bahkan cahaya pun tampak redup. Lalu, sebuah cakar terbang keluar dan tampaknya melintasi alam semesta. Ia menamparkan dengan keras. Ia menemukan tentang keras. Angin dan pada masalah berkat dengan membangun tempat darinya. Ber feeling yang sama di Juli. oui, rasg baik seperti seperti hari saya di tujuh. Dia berzie, saya j Wilku, buahmu anda punya tempat leave yang bijak mi, dan meduk sama sudahnyaika. Terima kasih.